bagaimana hukum menggunakan infus atau memasukkan cairan melalui urat bagaimana hukum menyuntikkan cairan insulin bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat mubarak azhari serta kaum muslimin muslimat semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala video kita kali ini adalah membahas tentang menggunakan infus atau memasukkan cairan melalui urat dimana kebanyakan orang yang sakit dan tidak bisa mengkonsumsi makanan maupun minuman diberikan alternatif untuk memasukkan nutrisi gizi ke dalam tubuhnya lewat urat atau pembuluh darah para ulama menyebutkan di dalam kitab ini bahwa infus makanan ke dalam tubuh kita melalui jalur urat itu tidak membatalkan ibadah puasa sebab yang dapat membatalkan ibadah puasa adalah adalah ketika memasukkan sesuatu dari rongga yang terhubung ke perut dimana rongga itu disebut manfadun maftur tempat masuk yang sudah terbuka sejak awal seperti mulut dan hidung kita kemudian bagaimana hukum memasukkan sesuatu atau al-huknatu asyarjiya sesuatu ke dalam dubur misalkan penderita embeyan kemudian sementara menjalankan ibadah puasa para ulama menyebutkan disini bahwa jika orang yang berpuasa sengaja memasukkan sesuatu ke dalam mohon maaf ke dalam duburnya dan sampai ke dalam perutnya maka itu dapat membatalkan ibadah puasanya kalau hal itu dilakukan secara amdan waktiaran secara sengaja dan menurut keinginannya sendiri berbeda halnya dengan penderita yang tak dapat menahan lagi hingga waktu berbuka mereka dibolehkan untuk melakukan itu dan tidak membatalkan ibadah puasa bagaimana dengan vaksin sahabat sekalian vaksin sama hukumnya dengan al-huknatu al-waridiyya impus, cairan impus yang dimasukkan ke dalam tubuh apalagi ditambah dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 bahwa vaksinasi vaksinasi covid-19 itu tidak dapat membatalkan ibadah puasa namun perlu diperhatikan kondisi orang yang berpuasa dalam artian harus melalui keterangan tim medis jika membahayakan orang yang berpuasa maka vaksinasi dapat dilakukan setelah berbuka puasa kemudian sahabat sekalian bagaimana hukum menyuntikkan cairan insulin ke dalam tubuh bagi mereka yang mengidap penyakit diabetes di dalam kitab al-suyam juga dibahas bahwa mereka yang mengidap menderita penyakit diabetes para dokter menganjurkan menyuntikkan insulin satu jam sebelum makan olehnya satu jam sebelum makan itu masuk dalam kategori satu jam sebelum berbuka puasa sebagai contoh jika waktu berbuka puasa atau waktu guru busyams terbenamnya matahari pukul enam lewat lima menit maka cairan insulin itu dimasukkan pada pukul lima lewat sepuluh menit tentu dalam kondisi berpuasa bagaimana hukumnya para ulama menyebutkan bahwa suntik insulin ke dalam tubuh melalui kulit itu tidak membatalkan ibadah puasa semoga bermanfaat sahabat sekalian semoga ibadah puasa kita senantiasa diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jumpa lagi dalam video berikutnya salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi salamualaikum warahmatullahi